Selamat malam, Kuasa Hukum Setia Novanto lengkapi berkas laporan Sundirman Said ke Bares Krimpolri. Sundirman Said dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jumat sore, Kuasa Hukum Setia Novanto, Firman Wijaya melengkapi berkas laporan Sundirman Said ke Bares Krimpolri. Pihak setia melaporkan Sundirman dengan pasal pencemaran nama baik dan tuduhan memberikan keterangan palsu di sejumlah media yang melanggar Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada 9 Desember, setia telah laporkan Sundirman Said ke Bares Krimpolri. Namun beberapa berkas masih belum lengkap. Kita tunggulah, karena itu kan otoritas Mabes Polri untuk menendam. Pengaduan secara resmi kita sudah sampaikan. Bisa ditanyakan ke beliau. Selain itu, pihak Setia Novanto menganggap kalau rekaman percakapan antara Setia Novanto, Maruf Syamsudin, dan Riza Halid bukan merupakan barang bukti yang legal. Pasalnya, perekaman dilakukan oleh orang yang bukan penegak hukum. Karena itu, sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan ilegal evidences dan ilegal recorder, termasuk ilegal interception yang memang otoritas penegak hukum. Tidak ada Undang-Undang yang memberikan otoritas kepada lembaga lain. Terkait laporan ini, salah satu tokoh nasional dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif, atau yang sering dikenal dengan Buya Syafi'i, menilai tindakan yang dilakukan Setia Novanto hanyalah bentuk pembelaan diri. Nah, kalau pidana kan bukan urusannya MDK itu, MKD ya, MKD, tapi itu urusannya kejaksaan. Yang kejaksaan sudah berjalan, biar saja lah, berjalan begitu. Ya, kalau dia punya malus, sebenarnya mundur saja, lebih baik ya. Tapi mereka masih melawan terus ini, dengan mengadukan sesuatu masalah ini melawan. Ya, mau golah. Sementara Setia Novanto mengupayakan semua manuver ini, persidangan atas kasus dugaan pelanggaran etiknya sebagai Ketua DPR, masih berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Di ranah hukum, Kejaksaan Ragung juga masih terus menyelidiki dugaan indikasi korupsi dan pemufakatan jahat untuk memperoleh keuntungan dari proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.